Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Kita langsung saja berbincang dengan Kapolres Jakarta Utara Kompenspol Gideon Ari Setiawan Selamat sore Pak Gideon Selamat sore Pak, selamat sore Sehat Bapak? Sehat Alhamdulillah, Bapak mengenai TPS 17 TPS yang akan melakukan pemilu susulan Bagaimana ini Pak persiapannya sejauh ini? Baik, memang karena kemarin ada dampak dari hujan yang cukup lumayan intensitasnya Maka ada 17 TPS, 12 TPS itu berada di wilayah Tanjung Priuk Dan 5 TPS di wilayah Kelapa Gading Tetapi bukan TPSnya yang kepanjirannya, ini gudangnya Jadi pada proses pendistribusian logistik dari gudang RW ke TPS itu yang kemudian menjadi kendala Nah yang terdapat ada 17 TPS ini kami menurut kepastian dari KPU akan diselenggarakan pemungutan suara susulan Yaitu tanggal 24 Sesuai dengan patah sesuatu dari KPU Tanggal 24 Februari, Bapak? 24 Februari, Mbak, iya Pak Gideon mengingat kondisi cuaca yang memang saat ini kurang menentu begitu ya Pak Kadang panas, kadang langsung hujan Apakah ada antisipasi yang akan dilakukan apabila terjadi hujan deras kembali di tanggal 24 tersebut? Pasti Pak, kami sudah melakukan koordinasi juga dengan penyelenggara pemilu Yang pertama kita menyiapkan gudang yang betul-betul representatif untuk itu Jadi yang kemarin terjadi kebocoran-kebocoran Bahkan sampai dengan pindah-pindah lokasi Untuk memastikan bahwa penyimpanan logistik Hari kami satu sebelum pelaksanaan pemungutan suara susulan dipastikan aman Demikian pula dengan antisipasi nanti TPS-TPS yang posisinya agak tergenang Itu kita juga sudah lakukan sosialisasi, lakukan kolaborasi untuk dijadikan tempat yang lebih aman dari kemarin Seperti apa itu Pak, bentuk kolaborasinya? Tentunya adalah koordinasi ya Kolaborasi ini koordinasi Kemudian di taman saya bersama Kita berikan saran kepada penyelenggara pemilu Untuk keamanan tempat ini Sehingga ditemukan tempat untuk penyimpanan yang betul-betul aman Dari banjir, kemudian termasuk dari teman-teman yang lain Baik, berapa personil yang akan dikerahkan pada 17 TPS nanti Pak Gideon? Karena nantinya hanya 12 TPS di Tanjung Rio dan 5 di Bila Kapal Gating Maka kita setidaknya melakukan penempatan personil untuk masing-masing TPS agak kita pertebal Yang pertama untuk meyakinkan meskipun quick work, quick on sudah berlangsung Kemudian psikologi masa juga sudah mulai mengalami dinamika Tapi kita yakinkan bahwa setiap warga negara yang memiliki pemilihan pemungutan Itu turun-turun melakukan dengan sama seperti kemarin Dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang lebih memperlukan untuk mereka Baik Pak Gideon, jika kita melihat pada tanggal 15 kemarin itu secara serentak begitu ya Bidokes dari kepolisian itu mengerahkan tim patroli kesehatan lapangan Untuk memeriksa para personil pengamanan TPS Jika kondisi di Jakarta Utara sendiri bagaimana Bapak sejauh ini dengan personil-personil PAM TPS? Baik, untuk pendampingan penguatan kesehatan Sebagaimana sudah ditetapkan juga oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metrus Daya Kami melakukan pendampingan sejak pemungutan kemarin Dari tanggal 14 sudah kita lakukan pendampingan Kemudian pada saat penghitungan di TPS sudah kita melakukan pendampingan Dan hari ini sudah mulai bergeser di PPK Di kudang PPK logistiknya Sehingga kita melakukan konsentrasi pendampingan kesehatan di wilayah di tempat PPK tersebut Ada 6 titik, masing-masing sama tanah di satu PPK Itu kita lakukan pendampingan Kepada siapa? Ini kepada penyelenggara pemilu Baik dari KPU atau PPK-nya Kemudian dari bawah selupah unpasam Sampai dengan penghawal TPS Kemudian petugas KPPS-nya sendiri Dan termasuk juga kepada para saksi Para saksi yang kita tarik kami ke lokasi Mereka juga sedang menjalankan tugasnya Dari partainya Dari tim pemenangan untuk mendampingi keuntungan di PPK Begian Pak Baik itu artinya di setiap TPS Didampingi oleh dokus-dokus yang ada begitu ya Bapak Untuk memastikan kesehatan dari personil PAM TPS Baik Pak Gideon terima kasih atas waktunya Semoga perjalanan proses berlangsungnya Penghitungan pemungutan suara akan berjalan rancar Terima kasih Pak Gideon telah bergabung bersama kami di Poli TV Selamat pagi Pemirsa Kapolda Bangka Belitung Irjenpol Tornagogo Sihombing Bersama dengan pejabat Gubernur dan Forkopimda Bangka Belitung melakukan pengecekan Kesejumlah TPS pada 14 Februari lalu Didampingi ketua KPU Provinsi Babel Rombongan Forkopimda melakukan pengecekan Kedua TPS yang berada di kecamatan Gerunggang Kota Pangkal, Pinang Kapolda mengatakan bahwa seluruh personil Poli Sudah siap siaga dalam pengamanan di seluruh TPS Yang ada di Bangka Belitung Sebanyak 2.800 lebih petugas yang mengamankan di TPS Selain melakukan pengecekan di TPS Kapolda Babel pun memperhatikan kondisi kesehatan Seluruh personil Poli dan petugas yang terlibat Dalam pemilu 2024 Usai melakukan pengecekan di dua TPS Kapolda bersama Forkopimda juga melakukan pengecekan Di posko netralis Poli di Taman Wilhelmina Kota Pangkal, Pinang Dengan menggunakan kostum puno kawan Polres Sukoharjo menggelar penyuluhan Kamtip Mas Pemilu 2024 yang aman dan damai Gelaran pemilu serentak 14 Februari lalu Menyesalkan cerita-cerita unik dan inspiratif Salah satunya yang dilakukan jajaran Kamtip Mas Polres Sukoharjo Jawa Tengah Yang mengenakan kostum puno kawan Sebagai salah satu cara untuk sosialisasi Pemilu damai ke masyarakat Tak hanya kostum, sejumlah personil Kamtip Mas ini juga mengenakan Makeup khusus dalam melakukan Sosialisasi atau penyuluhan Pemilu damai di TPS Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Jetis Dan Kelurahan Sonorejo Dalam kegiatannya, Polres Sukoharjo Menyampaikan pesan Kamtip Mas Pemilu Damai Dengan tetap menjaga kerukunan Dimana imbauan itu berisi Walaupun berbeda pilihan Jangan menjadi perselisian Kasat Bin Mas Polres Sukoharjo AKP Mariana menyampaikan Kegiatan penyuluhan ini Dilaksanakan sebagai upaya Polres Sukoharjo Dalam mewujudkan pemilu 2024 Yang aman dan damai Dari Humas Polres Sukoharjo Jawa Tengah Melaporkan untuk Polri TV Babin Kamtip Mas Lombok Timur Melaksanakan giat membantu Membawa salah satu seorang warga Yang menghidap penyakit struk Menuju ke tempat pemungutan suara Kelurahan pemilu serentak 14 Februari lalu Menyesakan cerita-cerita inspiratif Salah satunya datang dari Polres Lombok Timur Dimana Babin Kamtip Mas Lombok Timur Melaksanakan giat Membantu membawa salah seorang warga Lansia Menuju ke tempat pemungutan suara Sepuluh Desa Bagikpapan Di Dusun Tonton Swit Lansia bernama Inak Swaedi Ini diketahui menghidap penyakit struk Dan menggunakan kursi roda Untuk menuju ke tempat pemungutan suara Berkat bantuan personel Babin Kamtip Mas Inak bisa menuju TPS Untuk menggunakan hak suaranya Dalam pemilu 2024 Hal ini sesuai dengan semangat Dan fungsi Polri Menjaga, mengayomi, dan memberikan kenyamanan Kepada masyarakat Selain itu diharapkan makin memperarat Silaturahmi antara personel kepolisian Dengan masyarakat Dan membantu masyarakat Khususnya kaum disabilitas Dalam menyampaikan hak pilihnya Ke TPS, Pada Pemilu, dan Pilek kali ini Dari Humas, Polres Lombok Timur Melaporkan untuk Polri TV Tetaplah bersama kami pemirsa Presisi Utama akan segera kembali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!